Kondisi Masyarakat Madinah Sebelum Islam Sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, kota Madinah dikenal dengan nama ia Strib. Agama yang dianut penduduk Yastrib adalah Yahudi, Nasrani, dan Pagan. Yastrib memiliki dua kebudayaan yaitu kebudayaan Arab dan Yahudi. Mereka berkembang dan menyebar sehingga memiliki kebudayaan tersendiri. Di samping itu, kedua bangsa berkembang menjadi beberapa suku atau kabilah. Ada pun kabilah-kabilah yang berada di Yastrib atau Madinah antara lain. Kabilah Aus, Kabilah Horoz, dan Kabilah Yahudi. Yastrib berada di tempat strategis sebagai jalur penghubung perdagangan antara kota Yaman di selatan dan Syria di utara. Yastrib termasuk daerah subur di sekitar Kawan Tandus. Yastrib merupakan kota yang makmur dan subur dengan pertaniannya. Kota Yastrib atau Madinah terdapat di daerah persawahan dan perkebunan yang menjadi sandaran hidup penduduk setempat. Penghasilan terbesarnya adalah kurma dan anggur. Hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah Hampir semua umat Islam saat itu meninggalkan kota Mekah dan berhijrah ke Yastrib. Hanya Abu Bakar dan Ali bin Abi Talib tetap di Mekah bersama Nabi. Karena ketakutan kaum kafir Quraish setelah Nabi hijrah ke Madinah menyiapkan kubu dan akan memerangi mereka. Maka mereka merencanakan untuk membunuh Nabi SAW. Pada malam akan hijrah, Nabi Muhammad SAW meminta Ali bin Abi Talib untuk memakai mantelnya dan berbaring di tempat tidurnya. Kemudian diam-diam Nabi dan Abu Bakar berhijrah ke Yastrib. Ketika Al-Ghojo kafir Quraish melihat seseorang yang berbaring di tempat tidur dan mengira bahwa Nabi SAW masih tidur. Setelah tahu bahwa yang tidur adalah Ali bin Abi Talib, mereka menyeretnya ke Masjid Haram dan menyiksanya lalu melepaskannya. Sementara, Nabi dan Abu Bakar pergi ke arah selatan, arah yang berlawanan para sahabat yang berhijrah ke Yastrib. Kemudian bermalam di Gua Sur sampai situasi aman. Ketika itu, kaum kafir Quraish mengadakan sayembara dengan hadiah seratus ekor untak bagi orang yang dapat menyerahkan Nabi Muhammad SAW. Berita tersebut sampai ke Surakoh bin Malik. Karena tempat tinggalnya searah dengan Nabi berhijrah, dia pun bergegas untuk mengejar Nabi. Dia mengalihkan orang-orang yang mencari Nabi ke arah lain dengan niat dia mau memperoleh untak-untak tersebut seorang diri. Dia mengejar Nabi dengan kuda terbaiknya. Ketika Nabi berada di hadapannya, tiba-tiba kudanya terjerembab sampai tiga kali. Tepat di hadapannya, dia hendak memanah Nabi, namun tubuhnya tiba-tiba kaku. Sadar bahwa yang ia kejar bukan orang biasa. Dia pun memanggil Nabi dan meminta maaf atas akan niatnya itu. Nabi memaafkannya dan menjanjikan gelang Kisoro Persia. Setelah itu, Surakoh pergi dan mengalihkan orang-orang yang hendak mencari Nabi sampai akhirnya Nabi tiba di Madinah. Langkah-langkah dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah Prioritas pertama yang dilakukan Nabi Muhammad setibanya di Madinah adalah membangun masjid. Langkah konkret yang dilakukan Nabi Muhammad SAW adalah mempersaudarakan kaum muslimin yang berasal dari Mekah, kaum Muhajirin, dengan kaum muslimin Madinah, kaum Ansor. Langkah selanjutnya yang dilakukan Nabi Muhammad adalah bermusyawarah dengan para sahabat baik Muhajirin maupun Ansor. Musyawarah itu untuk merumuskan pokok-pokok pemikiran yang akan dijadikan undang-undang. Rancangan ini memuat aturan yang berkenaan dengan orang-orang Muhajirin, Ansor, dan masyarakat Yahudi yang bersedia hidup berdampingan secara damai dengan umat Islam. Undang-undang tersebut dikenal dengan Biagam Madinah atau Misak Al-Madinah.